kita mau mereview ac-sab ini ac-sab setengah PK baru mau saya pasang ini tipenya AH-A5-UC-Y ada juga yang UC-Y-N belakangnya N gitu ya ini sub yang produksi Cina jadi kan ada dua ada daya Sabtailan nama sub Cina kalau saya merekomendasikan yang sub Cina karena bagus untuk kualitasnya bagus terus listriknya juga lebih rendah ini daya tertera pari ini 350 Watt KPSS pendingannya 5000 BTUH kalau yang Sabtailan yang standar itu kisaran di 390 Watt selain itu juga sub ini jarang bocor sekalinya bocor pun perbaikannya gampang banget jadi saya merekomendasikan tipe ini sekarang kita buka covernya wow ac-nya wow ac-nya keren ini ac-nya itu ac-nya aku itu sub UC-Y nih tuh pesennya cakep elegan lah terus bodinya dimensinya tuh kecil kalau yang Sabtailan besar besar banget jadi kalau untuk yang ruangan kecil atau sempit saya sarankan tipe ini juga ya enggak makan tempat di sini udah remote remotasinya narinya di sini ya jadi bisa beli bracket remote yang di toko online juga banyak atau bikin sendiri ya buat apa gitu bisa kalau yang Sabtailan ada kalau yang Sabtailan nggak ada nggak ada kita berikut remotnya tuh nah kalau untuk kartu garansi dan manual booknya di bagian belakang sini ini ada spon untuk menutup sambungan napplenya terus dia tersedia kabel power bawaan unit untuk yang ac-nya sekarang enggak semuanya ada kabel bawaan unit ya maksudnya kabel power bukan kabel dari intercounter bukan tapi kabel buat ke stop kontak atau ke MCB nya kalau yang Sabtailan tuh nggak ada jadi dia masang kabel powernya di terminal sebelahan dengan terminal kabel yang buat ke outdoor sini disediakan kabel lumayan panjang kabelnya ini tinggal kita potong aja untuk jelur kabelnya misalkan pipanya nyamping kanan juga ini tinggal dibuang aja tinggal dibuka disediakan semua terus untuk pemasangannya jangan lupa ini selang airnya kan di sebelah kiri ini ini tangkai pipanya jadi nanti ini kita pindahkan ke sebelah sini karena satu lubang dengan jalur pipa tembaga tapi kalau emang ternyata lubang terennya pipa airnya di sebelah kiri ya udah kita ikutin nggak salah dipindah nah jadi cara ngelepasnya ini disini kita pakai tangan lancip disini ada pengaitnya pengunci terus kita tarik seperti ini ya ini penguncinya bukan skrup kalau yang Sabtailan pakai skrup terus yang ini penutup lubangnya lalu untuk pemasangan ini kesini ini kalau kita masukin langsung begini dia akan susah masuknya nggak bisa masuk banget jadi nanti kita kasih minyak dulu bisa pakai minyak telon atau minyak apa aja yang penting jangan terlalu berbau menyengat biar aslinya nggak bau jadi ini saya pakai minyak kaya putih yang penting bisa melumasi aja sedikit baru kita pasang nah jadinya kalau ada minyaknya gampang pasangnya kalau nggak ada minyaknya susah banget karena masih baru jangan lupa dikunci minyaknya terus terus perhatikan dop ini kalau untuk eh saya nggak mau menyebutin merek-merek lain terlalu banyak ya saya takutnya ntar dikira menjelekan produk enggak tapi kalau keunggulannya salah satu tipe ini tuh disini perhatikan pipa ini didop semua ini kalau kita buka dalamnya berisi nitrogen nitrogen jadi kalau ini kita lepas nanti akan keluar gas setahu saya nitrogen ya tapi mungkin saya salah mungkin bisa di apa dibenderin teman-teman yang lebih tahu yang jelas bukan freon karena nggak berbau seperti freon umumnya dipakai harusnya nitrogen karena itu gas yang paling aman jadi kalau kita buka nanti nggak keluar gas ya berarti unit ini bocor kalau di keluar gasnya berarti aman ini kita buka ya ini pelan-pelan aja oke aku tinggit dua ini kedengaran suaranya keunggulannya tipe ini jadi kita nggak perlu capek-capek masang unit dulu udah selesai masang kelar baru ketahuan eva bocor untuk merek lain banyak yang seperti itu jadi kita udah capek-capek masang udah keluar ternyata pas dibuka freon di ordernya ternyata di eva bocor kalau tipe ini kan enggak jadi kita bisa langsung tahu kondisi eva nya aman kalau enggak kalau udah pasti aman baru kita pasang jadi nggak kerja dua kali nggak perlu capek-capek kita apa meritor barang ke toko enggak semuanya pakai model begini ya yang saya tahu kayak LG itu pakai yang nggak pakai yang nggak saya sebutnya lantar dikira ngelekin produk teman itu memang masukkan lah buat merek-merek lain bisa dicontoh model begini jadi lebih memudahkan teknisi ini udah udah pasang satu-satu udah biar nggak kotor ntar kan kita masukin lubang ini tuker ini ganti AC ya jadi sudah ada lubang-lubangnya disediakan semua jadi nanti saya ngikutin lubang-lubang bekasnya aja memang materialnya kita ganti baru semua karena yang masih sebelumnya pakai R22 sedangkan yang pakai yang tipe ini tuh pakainya R32 untuk spek indarnya ini kapasitas pendinginnya 1,47 KW konsumsi daya bersinik daya aris masukan maksimalnya 420 Watt dan lain-lain lah keterangan kayak ini jenis freonnya ini tingkat kebisingannya satunya disibel ini kan itu tingkat tingkat kebisingannya terus ini tahun produksinya ini tanggal produksinya 2021 bulan 5 berarti Mei kemarin ya Mei masih baru banget begini oke ini indor udah kita racis semua ya terus sebetulnya satu lagi deh kelemahan tipe ini deh biar konsumen yang calon pembeli biar tahu apa kelebihan dari kekurangannya ini lakbun kita buka semua tipe digital ya LED jadi nanti di indornya itu ada tampilan angka suhu nya digital kalau yang saya Thailand nggak dia cuman lampu lampu light aja bukan display digital angka di sini ada panel display nya panel display ini filter filter nya seperti ini dia udah blue fin blue fin itu biar evaporatornya nggak mudah korosi untuk sirip-siripnya kan sebaris siripnya itu aluminium dikasih lapisan seperti itu cuma masalahnya panel sensornya itu lampu LED nya lampu display nya itu sering gampang mati jadi nanti di sini ada muncul di tengah-tengah sini muncul angkanya misalkan suhu kita setting 25 nanti di sini ada angkanya 25 seperti itu tapi itu enaknya juga bisa dimatikan jadi ada opsi nggak nyala terus enggak terus coba obeng ini ini deket remote di sini untuk panel terminalnya nah ini terminal yang akan kita hubungkan ke outdoornya jadi ada netral ini dua ini pasnya tiga ini untuk groundingnya jadi pada ini paket kartu garansi dan manual book di sini terdapat baterai baterai-baterai motor terus ini ada screw buat masang bracket ke dinding ini freezer terusnya dan level penghubung pipa instalasinya jadi sepaket di sini ya dia praktis lah bagus untuk saya jadi penataannya di kardus tuh paketnya tuh bagus terus outdoornya outdoor unitnya kita buka jadi yang di dalam kardus outdoor ini nggak ada aksesoris tambahan ya hanya unit outdoornya aja untuk bracket outdoor itu dijual terpisah untuk bracket outdoor itu dijual terpisah jadi beli di toko yang saya ada terus di belakangnya ini ini bagus juga jadi nggak semua merek model begini jadi di belakang outdoornya dikasih lindung berupa kardus biar kisi-kisinya ini nggak penyok kalau tipe ini belum untuk kondensernya finnya itu belum blue fin belum manti karat yang ada itu seperti sub yang tipe plasma master itu dia pakai blue fin terus kayak LG itu ada yang pakai gold fin jadi warnanya kuning kalau ini masih putih terus kita buka untuk panelnya dia pakai satu dua screw disini ada keterangan wiringnya jadi kalau untuk pemula kalau bingung baik baca aja disini wiringnya pemasangannya terus ini napplenya terpasang disini kalau napplenya inder tadi kan di dalam plastik amal kartu garansinya kalau untuk outdoor udah terpasang disini untuk AC-AC begini ini nggak kunci Inggrisnya AC baru itu sudah terisi freon ya di outdoornya kalau nggak terisi freon ya misal ternyata nggak ada freonnya berarti unitnya ada kebocoran atau emang dari pabriknya itu ya namanya manusia ya terisi bisa lolos ini napplen terus ini ada dalamnya itu ada kuningan buat penutupnya seperti ini ini jangan tutup aja sorry biar nggak kotor nah seperti ini terus ini tutupnya kunci L nya di dalam sini ada kunci perhatikan disini disini tuh lubang kunci L kunci L nya pake kunci L5 ini kalau untuk South Thailand itu L4 jadi mungkin ada standar masing-masing negara ya kalau untuk produk-produk Cina itu rata-rata pakenya kunci L5 sedangkan untuk produk Korea dan Jepang itu terlalu kebanyakan pakenya L4 seperti ini jadi kita test sedikit aja ada freonnya atau nggak kalau ternyata nggak ada freonnya tinggal kita tukar ke toko ini Cine coba sedikit aja buat ngetes ya nah itu menandakan masih ada freonnya oke berarti siap kita pasang untuk pengkabelannya disini terminalnya ini netralnya ini pasnya dan disini groundingnya untuk spek-spek lainnya seperti ini bisa dibaca kalau ada yang kurang jelas tanyakan aja di kolom komentar ya atau langsung JAPRI WA saya online 30 jam sehari besoknya tidur terus ini udah selesai dipasang jadi posisi kalau posisi stop kontaknya udah di on nanti di tengah-tengah itu ada indikator power warna merah nah seperti ini ya ini AC udah terpasang itu indikator bahwa power udah masuk seterumnya itu udah masuk terus kita nyalakan ini remote-nya tampilan remote-nya seperti ini bentar nah ini kita pencet on off terus modenya itu yang sebelah sini itu indikator mode modenya kita bikin di cool ini icon saja ini cool terus ini kecepatan kipasnya ini indikatornya disini kita bikin high paling tinggi dulu lalu lalu ini di atas tuh sudah ada tampilan disini ya jadi angka 25 itu angka settingan remote bukan suhu bukan suhu aktual ruangan ya kalau mau ngecek suhu aktual ruangan bisa pakai ini disini ada temperatur nanti nah ini ada gambar seperti ruangan rumah terus ada gambar kilometer di dalam otomatis display nanti akan muncul angka suhu ruangan aktualnya ini sebentar saya pencet lagi ya nah 33 ini suhu aktual ruangannya nah kembali ke 25 ini hanya sesaat kisaran 2 detik baru kembali ke suhu settingan remote terus tipe ini ada juga kelebihannya yaitu fitur x-fine 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 ini kalau kita nyalakan nah ada indikator disini ini fungsinya itu untuk mengeringkan evaporator jadi kalau hasil dimatiin dia nggak akan langsung mati maksudnya kipas sindernya ya mesinnya mati semua lampu indikatornya mati semua hanya kipas dalamnya kipas sindernya yang nggak mati maksudnya di evaporator kan pasti masih basah ada ambunnya jadi sampai kering semua baru nanti dia mati sendiri ini bagus untuk mencegah korosi di evaporator karena kelamaan kontak sama air seperti itu terus kalau lampunya di silau kita bisa pencet tombol like ini like nanti sana indikatornya akan mati kayak gini ya terus kita pencet lagi like dia nyala selain suhu dia nanti akan menampilkan kode error misalkan ada kerusakan nanti ada kodenya FO terus kompresor mati atau overhead nanti ada muncul kodenya H3 banyak kodenya macam-macam terus ini untuk swingnya ada indikator aja bukan nggak ada tulisan swing itu cuma ini indikator jadi kalau kita pencet nanti dia akan auto perhatikan di sini nih nah kalau ada muncul icon ini berarti ini posisi swingnya auto jadi misalkan kita pengennya posisi swingnya di bawah segitu tinggal dipencet lagi nih tambah swingnya nanti dia berhenti otomatis oke paling cepat untuk pendinginan ya ini modenya untuk swingnya ini dibikin auto jadi cepet dinginnya oke untuk yang lain-lainnya barangkali dari fitur-fitur ini ada yang mau ditanyakan di tulis aja di kolom komentar ya sekian dulu video kali ini nanti kita rencana mau mereview AC Mitsubishi R22 tipe lama ya oke oke